Pemuda Pancasila, apa yang terjadi? Itu yang perlu diingat. Pemuda Pancasila, Bapak Depok, tidak pernah membuat kebenaran, tapi membuat kebenaran. Seorang bangsa prokomator, tokoh bangsa prokomator Presiden Republik Indonesia pertama, bukan, bukan kami yang pernah berkata, tetap menewaikan kebiasaan dan perjuangan dari Pemuda Pancasila. Maka kami mempercari sistem presidensel. Baik, terima kasih. Teman-teman semoga izin membuka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPLK, Balai Latihan Kerja, ya, katanya nggak punya tanah. Mengarikai teman-teman Pemuda Pancasila menggunakan seluruh hak konstitusionalnya. Gitu ya, baik itu menyuarakan pendapat walaupun sampai ke persoalan hukum dan sebagainya. Selama itu, sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, mengenai yang disampaikan, tentu saja bukan persoalan sulit. Kami akan sampaikan juga kepada fraksi dan BPP di perjuangan. Nah, itu kan nanti tinggal bagaimana keputusannya. Tapi kan begini, yang disampaikan oleh Pemuda Pancasila, saya menghargai bahwa mis membesarkan antara personal dan organisasi. Pemuda Pancasila, ya, katanya. Pemuda Pancasila, keputusannya. Terima kasih.